Gastronomi secara sederhana bisa dimaknai atau bisa diartikan sebagai makanan atau food Tapi tentu saja gastronomi ini tidak hanya makanan secara fisik Tapi juga meliputi aspek-aspek kultural yang melekat di dalamnya Jadi kenapa orang mengkonsumsi makanan tertentu Kenapa ada istilah wisata kuliner misalnya Dan aspek-aspek yang terkait dengan kultur dan makanan Itu bisa disebut sebagai gastronomi Karena gastronomi dia mempelajari beberapa aspek yang terkait dengan makanan Misalnya aspek-aspek kultural Atau aspek sosial bahkan aspek politik Jadi ketika kita berbicara makanan dari perspektif gastronomi Kita juga akan berbicara makna-makna simbolik dari makanan yang dikonsumsi misalnya Atau bahkan bagaimana makanan itu menjadi media diplomasi politik misalnya Makanan karena dia tidak bebas dari konteksnya Bahkan ketika orang katakanlah misalnya ada turis gitu atau traveler Dia mengkonsumsi makanan khas di tempat destinasi Tentu saja bukan karena dorongan aspek biologi semata Karena dia lapar misalnya Tidak, tapi ada beberapa aspek lain yang itu memotivasi dia untuk mengkonsumsi makanan Sebutkan misalnya di Yogyakarta Gudeg itu menjadi ikon kuliner dari kota Jogja itu sendiri Sehingga ketika turis itu mengunjungi Jogja Lalu dia memesan dan makan Gudeg Maka yang dikonsumsi bukan hanya makanannya Tapi dia sudah berpartisipasi dalam rangka menguatkan identitas Gudeg itu sebagai ikon kuliner Jogja Atau sebaliknya memperkuat identitas Jogja sebagai kota Gudeg Bahkan konsekuensinya apabila dia tidak makan makanan khas di kota destinasi Kembali dari perjalanan, kembali dari Jogja Dia akan ditanya, sudah makan Gudeg belum? Ketika menjawab belum, maka konsekuensi sosialnya bisa sangat panjang Bisa jadi dia akan dianggap mengunjungi suatu tempat Tapi tidak menikmati tempat yang dia kunjungi Bahkan sampai seperti itu Food dia bisa merepresentasikan suatu kota Atau bahkan kultur Misalnya dari aspek politik Kita menggunakan perspektif gastronomi untuk melihat nasi goreng atau sate Lalu kita refleksikan misalnya bagaimana kunjungan seorang kepala negara ke Indonesia Kemudian dia disajikan makanan-makanan khas Indonesia Lalu memuji-mujinya dan itu diekspos oleh media Kemudian esok harinya meningkatkan penjualan Makna simbolik yang lain dari makanan atau food Yaitu misalnya status Jadi makanan yang dikonsumsi oleh katakanlah turis atau traveler yang mengunjungi suatu lokasi destinasi tertentu Bukan karena dia semata-mata lapar kemudian memilih duri nerang tertentu Tapi syarat dengan makna simbolik yang berkaitan misalnya dengan status Contohnya Buah durian dia punya status yang relatif lebih tinggi itu daripada buah-buah yang lainnya Yang di Indonesia ya Mungkin di luar negeri bisa buah lainnya Statusnya lebih tinggi karena Bukan hanya karena musiman atau mungkin enak Tentu saja gak semua orang doyan Ada juga yang gak doyan Tapi yang jelas harganya tinggi Relatif lebih mahal Dan bahkan sekarang di beberapa tempat dibuat festivalnya itu Festival durian dan semacamnya Dan buah-buah lain saya kira belum ada itu festivalnya Karena saking eksklusif Dan punya status yang tinggi Dan status ini membawa serta orang yang mengkonsumsinya Jadi ketika kita mengkonsumsi durian Bukan hanya perut kenyang yang akan kita dapat Tapi juga semacam prestige Dimana praktik konsumsi durian yang ditampilkan ke publik Itu akan memberikan suatu kesan bahwa Kita mampu Orang yang mengkonsumsi ini mampu Makan buah yang mahal Dan itu memberikan suatu kesan prestige tersendiri Lalu makanan juga berkaitan dengan makna-makna kultural Yang berkaitan dengan sensasi Misalnya Ada satu tempat makanan tertentu Yang dia tidak hanya mengajikan makanan khas lokal Tapi juga bagaimana Situasi tempat makanan itu didesain Merepresentasikan kultur tertentu Sehingga dipasang gambar-gambar Atau mungkin kalau masakan Jawa misalnya Tempat makan masakan Jawa Disitu Ditampilkan wayang Kemudian juga di sudut-sudut lokasi itu Ada sound atau musik Musik gending Jawa misalnya Lalu ada Menyan atau Ya untuk memberikan sensasi bahwa Kultur lokal tentang kejawaan itu Bisa dirasakan oleh Orang-orang yang menikmati makanan di tempat itu Dan kemudian misalnya bagaimana Pelayan itu ditampilkan dengan pakaian-pakaian tradisional Jadi untuk membawa Mereka yang makan di lokasi itu Kembali kepada masa dimana Suasana Jawa itu masih kental Dan itu memberikan sensasi Dan tentu saja Makanan yang dikonsumsi Jadinya tidak sekedar makanan saja Tapi juga Sensasi kultural Atau bahkan tradisi Yang bisa dinikmati oleh Penikmat orang-orang yang dikonsumsi Gastronomi Gastronomi dia melihat makanan itu Bukan hanya sekedar Sampai produk Yang kita konsumsi Tapi juga suatu Pelayanan atau service Yang itu membentuk Experience Yang juga dikonsumsi Oleh pengunjungi Untuk diskusi lebih lanjut Terkait dengan kultur kuliner Atau yang disebut dengan gastronomi Silahkan kunjungi website Kengko.co Karena disitu Ada lebih banyak sharing Yang menarik Termasuk Isu seperti ini Seperti Kulturnya rakyat Terima kasih Sub indo by broth3rmax